Hai waktunya mendarat guys hui sekarang udah sampai Surabaya guys ini sekedar cap berapa ini hanya setengah satu hari Minggu guys berarti tanggal 19-19-20 Juni guys ini nunggu antrian ini belum bisa keluar hai hai selamat menikmati selamat menikmati langsung loncat ke Surabaya ini guys oke nunggu temanku yang masih di atas tunggu disini aja lanjut keluar kita ini tujuan kita mau istirahat dimana ini nanti udah lewat tengah malam soalnya oke nanti kita bisa lanjut lagi di depan guys ya yang pasti ya gitu guys ini aku kembali lagi ke pespa 3 pespa 3 lagi selamat datang Jawa Tengah Bismillahirrahmanirrahim halo assalamualaikum Jawa Tengah akhirnya guys setelah menempung perjalanan nah ini kemarin ini videonya itu kita turun dari kapal guys turun dari kapal langsung meluncat sampai magelang lagi nih oke sambung video dan sedikit akhir cerita perjalanan seorang dokter vespa sekaligus penutupan guys ya gitu nah perjalanan ini perjalanan pulang dari Turing VWD guys ya perjalanan Turing VWD kita pabla silaturohim ke daerah pulang Lombok terus kita balik lagi gitu oke sedikit cerita kemarin aku kan dari Lombok ya dari Lombok kita naik kapal dari Lembar jurusan ke Surabaya terus itu kita dari Lombok itu sekitar apa hari apa ya malam Sabtu guys hari Jumat malam Sabtu dini hari ya itu berarti kita naik kapal itu udah Sabtu pagi sekitar jam 12 lebih soalnya kita mulai berangkat kapal Sabtu pagi dari Lembar menuju ke Surabaya terus kita mendarat di Surabaya itu udah hari Minggu pagi guys kita perjalanan di kapal kurang lebih sekitar 22 jam di atas kapal terus kemarin habis turun kita ke Surabaya pagi ya dari Surabaya pagi itu sekitar jam 2 setengah 3 kita keluar dari Surabaya menuju ke Sidoarjo kita istirahat ya istirahat itu pas waktu subuh kita istirahat di daerah Sidoarjo istirahat bubuk guys terus kita bangun pagi jam 8 jam diantaranya jam setengah sembilan atau jam sembilan kita lanjut perjalanan dari Sidoarjo kita lewat jalur tengah guys Sidoarjo Mojokerto Mojokerto Jumbang Nganjuk Mediun Caruban terus dimana guys Ngawi ya Ngawi Seragen nah kita lewat Solo guys habis Seragen Solo Surakarta kan terus Klaten nah baru saja kita keluar dari DIY daerah istimewa Yogyakarta dan sekarang kita sudah masuk Jawa Tengah area Magelang ini sekarang hari Senin kita di Solo transit lagi di tempatnya mbak yu nenyong yang paling ayu yang paling uye tak ampiri ya disana aku mampir nginep satu malam terus sekarang hari Senin kita nyampe Solo itu sekitar aduh kaget hari Minggu malam Senin sekitar jam 7 terus kita lanjut lagi pagi tadi dari Solo menuju Yogyakarta Magelang Regas dari Solo sekitar jam setengah 9 sekarang entah ini jam berapa bentar tak ceknya dulu guys titit sekitar jam setengah 12 ini jam 11.22 gitu nah untuk perjalanan bensin habis berapa mas pak ini ini soalnya belum tak hitung guys nanti aku kasih rincian perjalanan dari rumah Magelang Jawa Tengah ke Jawa Timur Lombok eh Bali dulu Lombok PP nanti aku kasih tau oke lanjut oke lanjut guys nah untuk masalah BPM kan aku pakenya Pertalit terus ya tidak pernah isi Pertamak gitu terus untuk oli atas atau oli samping oli campur aku tuh dari rumah bawa oli ini agit baru belum dibuka 2 botol sama setengah botol oli evalupro itu udah kebuka sisanya setengah botol gak nyampe udah sampe magelang artos guys nah ini olinya waktu berangkat yang oli evalupro habis aku membuka oli baru lagi itu udah di Bali membuka oli agit terus habis sampai di area lombok aku buka oli baru lagi nah jadi PP aku oli cuma habis oli ini agit satu botol setengah satu setengah botol ya sama oli evalupro setengah botol berarti aku dari magelang lombok jawa PP ya magelang jawa tengah ke bali lombok PP cuma habis oli dua botol tok pil untuk bahan bakarnya ya habisnya segitu guys aku nakarnya yuk pakai takeran jadi tidak cuma mengira-kira di waton sok 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 soal waton sok sok ya boros guys terus kalau bisa ya guys kalau turing mbok yuk jangan pakai oli tap-tapan guys kasihan mesinnya tau wah banyak nemuin teman-teman di jalan yang pakai oli tap-tapan wah ngeri 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 sebab tapi yuk enggak apa-apa sih masing-masing mesin mesinnya sendiri ya gitu untuk Vespa ini Alhamdulillah mesinnya enggak ada kendala trouble apapun lancar jaya spek mesinnya yuk haha standaran guys pengapian juga masih platina nah nanti untuk spek detailnya aku jelasin di video berikutnya aja untuk problem Vespa nya sih kemarin cuma putus tali kopling sama ganti kawat gas soalnya kawat gas nya itu udah udah karat jadi aku tarik tuh berat sebetulnya belum putus tapi aku kurang nyaman toh yuk ganti kawat gas sama putus tali kopling itu udah masuk area Bali sebelum kota Tabanan itu aku putus tali kopling terus problem lainnya Oh kenal port kenal port nya itu nyantol sama rail kereta guys nah itu kan di Banyuwangi yang rest area Banyuwangi itu kan pas mau keluar itu kan pintu garasinya itu kan pakai rail kan kayaknya ada barilnya itu nah itu tinggi aku pas lewat nyangkol macet blok Wah kenal potnya langsung lalu guys sobek pas gantungan atas itu sobek bunyinya jadi ngebas dung 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 wes tak paksain buat jalan awet aku beneri kenal potnya itu di area Denpasar gitu sama oh ya mesinnya anu pasti tahu kalau turing jauh karet sasisnya pasti kena turing karet sasisnya kena ini ban jadi mereng guys ya dan jadi nyenggol ban belakang ini ini ban belakangnya nyenggol sama shockbacker belakang terus biar aman kan ini kan banyak jadi agak miring gini ya kalau kena karet sasis terus ini biar enggak banyak enggak kena shockbacker aku balik peleknya guys pelek banyak aku balik lah silahnya jadi biar enggak nyenggol gitu Oke berhubung saya sudah sampai wilayah kota Magelang daripada berbicara juga panjang lebar ya kurang lebihnya seperti itu gas perjalanan kita di turing VWD sampai Lombok gitu untuk orangnya aman Alhamdulillah sehat-sehat-sehat saja kes ya Vespanya juga Alhamdulillah sehat perjalanan lancar semuanya pokoknya sukses selalu buat sekuturis Indonesia maupun sedunia tetap solid jangan lupa bahagia pokoknya aku kemarin perjalanan kemarin wah ketemu orang-orang baik semua pokoknya terima kasih VWD terima kasih untuk semua sekuturis Indonesia saya dokter Vespa pamit urudiri nanti bisa lanjut berbincang-bincang di video berikutnya untuk menge-review guys kondisi Vespaku kondisinya seperti apa kondisi terakhir hahaha setelah sampai rumah gitu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pabu 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 Pabu